Sadil Ramdhani menerima dengan besar hati tak dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia Ya Sadil Ramdhani, pemain Sabah FC tersebut tidak masuk ke lean up 34 nama yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta Tisi Timnas Indonesia itu akan digelar pada 1 Mei sampai 12 Juni 2021 untuk persiapan lanjutan 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G yang tersisa Tidak ada nama Sadil Ramdhani tentu saja menjadi sebuah kejutan Pasalnya Sadil Ramdhani tengah tampil maksimal bersama Sabah FC di Liga Malaysia 2021 Seperti yang diketahui 8 pertandingan yang sudah dimainkan Sadil sukses mencetak 3 gol Sadil pun akhirnya buka suara Menurutnya ia tidak terlalu mempermasalahkan tidak dipanggil oleh Sinteyong ke Timnas Indonesia Pemain-pemain yang dipanggil Sinteyong itu merupakan pilihan terbaiknya Sadil mengatakan bahwa Mungkin menurut saya itu pilihan terbaik Kuts Sinteyong untuk masa depan Indonesia Jangan karena saya tidak dipilih lalu semua beranggapan yang aneh-aneh tentang Timnas Indonesia Saya ini bukan siapa-siapa dan tidak usah ramai di media Kalau saya tidak dipanggil Pungkasnya kata pemain 22 tahun itu Sadil Ramdhani pun tidak suka namanya selalu ramai diperbincangkan ketika tidak dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia Menurutnya pecinta sepak bola Indonesia harus bisa percaya dengan pilihan yang sudah diumumkan Sinteyong Ia mengatakan lagi Kalau saya tidak dipanggil ya saya harus sabar dan harus kerja keras lagi Bukan berarti saya harus masuk terus ke Timnas Indonesia Karena banyak pemain muda bertalenta yang berhak masuk ke Timnas Indonesia Ucapnya pemain Sabah itu Sadil Ramdhani menaruh hormat kepada Sinteyong yang tidak memanggil namanya ke Tim Merah Putih Meski begitu guys Sadil Ramdhani mengaku selalu siap apabila tenaganya dibutuhkan di Timnas Indonesia nantinya Oke guys mungkin segitu saja untuk informasi kali ini Semoga keputusan pemanggilan ke Timnas Indonesia itu niat dari pelatih dan murni tanpa paksaan seperti ini Ia juga sadil ingat semua pemain yang di Timnas Indonesia menurut dia adalah anak-anak terbaik bangsa Jika ada pendapat lain dari kalian tulis di kolom komentar saja ya guys Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe Oke terima kasih Terima kasih